Halo Sobat Mancing semua, berjumpa kembali dengan saya Divino Lisanto di channel RFS Fishing Pada kesempatan ini saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana cara memasang safety hook Untuk double hook yang biasa kita gunakan untuk umpan jumpfrog Seperti ini Oke, bahan-bahan yang saya gunakan Safety hook, selang safety hook seperti ini Timah solder, selongsong kabel bakar Lem super Disini ada benang PE dan benang nylon Dengan ukuran disesuaikan dengan diameter selang safety hooknya Oke, cara ini biasa saya gunakan untuk menghemat penggunaan selang safety hook Oke, bagaimana cara pembuatannya? Saksikan terus video ini sampai selesai Oke teman-teman sebelum kita lanjut ke cara pemasangannya Perlu saya jelaskan terlebih dahulu kepada teman-teman tips untuk memilih selang yang kita gunakan untuk pelindung hook nantinya Nah disini ada 3 jenis selang Nah yang pertama ini adalah selang impus atau selang printer Ini teksturnya sangat lembut Dan ketika kita pasang ke double hooknya dia sering lepas Ini saya tidak rekomendasikan untuk teman-teman Seperti ini Dia tidak mencengkram kuat pada ujung double hooknya Sehingga sering lepas Nah begitu juga dengan selang ini Ini saya dapat di toko online juga Dengan kisaran harga 5.000 per meternya Dan yang terakhir Yang ini yang biasa digunakan oleh teman-teman lure maker Ini saya dapat di toko online juga Katanya asli Thailand saya kurang tahu juga Teman-teman boleh mencari yang seperti ini Untuk kisaran harganya Lumayan mahal juga Sekitar 15.000 per meternya Oke kali ini kita akan pasang dengan selang seperti ini Oke cara pertama Kita potong untuk senar nilonnya Kita potong panjangnya kira-kira 15 cm Kemudian kita lipat 2 Seperti ini Lalu di bagian lipatannya Kita bakar sedikit Selanjutnya kita pasang ke double hooknya Seperti ini Kita masukkan dari lubang ini Sampai ke belakang Oke kemudian Kita ikat dengan benang PE Oke Jadi hasilnya seperti ini Teman-teman Kita sesuaikan dulu Bagian ini Kita tarik sedikit Oke lalu kita Potong untuk bagian Selang safety hooknya Sekitar 2 cm Lalu kita bagi 2 cm Lalu kita bagi 2 cm Oke bagian ini Kita sesuaikan dulu Kita sesuaikan dulu Nah kita potong disini Lalu kita masukkan selangnya Oke lalu kita masukkan selangnya Lalu kita beri lem support Sedikit saja pada bagian pangkal Oke cukup Oke cukup Kita majuin ini Kita majuin ininya Bila sudah pas Seperti ini Bagian ininya tadi Yang kita ikat Yang ini Kita beri lem Oke selanjutnya Kita tutup Kita pasang Untuk Kawat pemberatnya Atau timah pemberatnya Disini saya gunakan Timah solder Oke cukup Lalu kita potong Selanjutnya Selanjutnya kita pasang Untuk Selongsong Isolasi bakarnya Nah tahap terakhir Kita potong Di bagian ujung Pipanya Eh selangnya Oke lalu kita pasang Split ring Dan kita pasang Ke Jampropnya Sampai jumpa Sampai jumpa Nah oke Seperti ini Hasilnya teman-teman Oke untuk Cara kedua Seperti ini Teman-teman Kita siapkan Benang nilonnya Kita potong Sekitar 15 cm Lalu kita Lipat Seperti ini Oke untuk Ujungnya Kita masukkan Ke bagian ini Lalu kita Sesuaikan Ke bagian belakang Tepat di bawah Double hooknya Seperti ini Lalu kita ikat Dengan Benang PE Sampai jumpa Lalu kita potong Sisa benangnya Oke selanjutnya Untuk benang yang kita Ikat tadi Kita beri lem Super Oke selanjutnya Kita balut Dengan Timah solder Sampai jumpa selamat menikmati nah jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman oke teman-teman seperti ini hasil akhir untuk pemasangan safety hook atau pelindung hook kita untuk jump frog cara ini lumayan ampuh untuk menghindari jump frog kita tersangkut saat kita mancing oke semoga video ini bermanfaat jangan lupa untuk teman-teman dukung selalu channel face facing dengan klik tombol subscribe like dan share ke teman-teman lainnya selamat menikmati